5 pintu kos-kosan yang dihuni siswi SMK Negeri 1 Batanghari milik Subagio yang berada di RT20, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Mora Bulian, Hangus terbakar. Api leluasa membakar lantaran dinding pembatas terbuat dari triplek. Bedeng kos-kosan yang dihuni puluhan siswi SMK Negeri 1 Batanghari hangus terbakar di saat sedang kosong. Api diketahui oleh salah seorang siswi yang sedang terbaring sakit di kos-kosan tersebut, melihat api membesar, siswi tersebut langsung panik. Andi, salah seorang warga yang ikut membantu pemadaman api menjelaskan, sedikitnya terdapat 25 siswi yang tinggal di kos-kosan tersebut. Saat kebakaran, siswa tersebut sedang sekolah dan terdapat satu siswa yang sedang sakit berada di kosan tersebut. Api diketahui berasal dari korsleting listrik, Akibat kebakaran tersebut, barang milik siswi yang menempati kos-kosan hangus terbakar tanpa sisa. Muhammad Jasmin, Kabir Penanggulangan Kebakaran menjelaskan, sedikitnya dua mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman api. Petugas Damkar juga dibantu suplai dari mobil perumda. Api mudah membesar lantaran dinding pembatas kos-kosan tersebut terbuat dari triplek. Ada lima pintu, kamar kos yang terbakar ke korban jiwa, itu alhamdulillah tidak ada. Armada kita kerahkan dua armada, satu suplai, konsetting listrik, posisi. Pada saat kejadian juga kamar yang mulai terbakar itu ditunggu oleh satu orang. Yang lainnya pada sekolah, ketahuannya hati belum terlalu besar. Tapi sesuai dengan kejadian, karena bagian sekat di dalam itu boleh dikatakan papan triplek. Beruntung dari kejadian tersebut tidak menelan korban jiwa, dan kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.